Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adin Danurul Fadilah dari Mansatus Semedang, Jawa Barat. Di sini saya akan membawakan sebuah legenda yang datang dari Sumatera Utara, yaitu legenda Danau Toba. Alkisah di bagian utara Pulau Sumatera hiduplah seorang pemuda yatim piatu. Daerah itu sangatlah gersang. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia bertani dan juga memancing ikan. Pada suatu hari, ia tak mendapatkan satu ikan pun. Padahal, dia sudah setengah hari mencari ikan. Dengan rasa kecewa, dia bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor ikan yang begitu indah dengan warna kuning emas. Dengan cepat, ia membawa ikan tersebut, lalu membawanya pulang. Setibanya di rumah, karena ia merasa lapar, ia memiliki niat untuk memasak ikan tersebut. Namun, dengan keindahan yang dimiliki oleh ikan tersebut, ia pun mengurungkan niatnya untuk memasak ikan itu. Keesokan harinya, ia menjalankan kesehariannya, yaitu berladang. Saat tengah hari, ia merasa lapar, lalu ia bergegas pulang untuk makan siang. Setibanya di rumah, ia dikejutkan dengan makanan lezat yang begitu banyaknya yang tersaji di rumahnya. Dengan rasa terheran-heran, ia pun bertanya-tanya. Siapa ya yang memasak semua makanan lezat ini? Karena dia merasakan lapar, ia pun tanpa berpikir langsung memakan makanan tersebut. Namun, dia pun masih bertanya-tanya, siapa ya yang memasak makanan ini? Besok akan kustelidiki siapa yang memasak makanan ini. Keesokan harinya, ia pun bersembunyi di daun-daun yang ada di belakang rumah dekat dengan dapurnya. Begitu terkejutnya, ia melihat ada seorang wanita cantik, berambut panjang, putih, kuning langsat, sedang memasak di dapurnya. Lalu dia menegur, siapa kau? Lalu perempuan itu menangis, tak menjawab pertanyaan yang si pemuda itu lontarkan. Karena merasa tersudutkan, lalu perempuan itu menjawab, Aku adalah ikan yang kau ambil kemarin. Oh, dia pun kaget dengan pernyataan yang perempuan itu lontarkan. Karena ia merasa telah menyakiti hati wanita tersebut, Lalu ia menyatakan bahwa ia akan memperistri wanita tersebut. Maukah kamu menjadi istriku? Mau, namun dengan satu syarat. Lalu pemuda itu pun menjawab, Apa syaratnya? Lalu si wanita itu menjawab, Jika kelak anak kita lahir, Jangan pernah kau katakan bahwa anak itu lahir dari seorang ikan. Pada saat itu, Sang anak sudah lahir menjadi anak yang sangat nakal, Napsu makan yang tinggi, Dan juga tidak pernah mendengar apa nasihat dari orang tua. Pada suatu hari, Ia pun disuruh oleh ibunya, Untuk ke ladang menemui ayahnya, Untuk membawakan makanan siang untuknya. Tiba-tiba, Di tengah perjalanan, Karena ia memiliki sifat yang suka makan, Ia pun lalu memakannya, Tanpa berpikir bahwa itu adalah makanan untuk ayahnya. Setibanya di ladang, Sang ayah marah, Kemana makananku? Lalu sang anak menjawab, Tadi aku lapar ayah, Dasar kamu anak, Ikan! Lalu sang anak menangis, Sang anak menangis, Berlari terbirit-birit, Pulang menemui ibunya. Dengan menangis, Sang anak mengatakan kepada ibunya, Ibu, Apa benar, Aku ini anak dari seorang ikan? Lalu sang ibu menjawab dalam hatinya, Suamiku telah melanggar janjinya. Awan menjadi hitam, Petir bergumuruh, Dak! Dak! Lalu sang ibu dan anak pun pergi entah kemana, Dan jadilah sebuah danau yang begitu luas, Yang diakini bahwasannya, Ibu dari seekor anak tersebut adalah, Ikan terbesar penjaga danau Toba. Dahulu danau Toba disebut danau Tuba, Karena orang Batak sulit untuk mengatakan Tuba, Jadilah danau Toba yang berarti danau tak tahu belas kasih. Terima kasih. Terima kasih.